Intro Ta'un ini satu penyakit yang berbahaya dan mematikan Kalau kita melihat definisi ta'un yang digambarkan oleh ulama-ulama terdahulu Ta'un itu bushrun mu'limun Atau bishrun mu'limun Jadi seperti gumpalan kecil, seperti jerawat atau bisul Mu'lim yang sangat menyakitkan Ya khruju fil abati ghaliban Kebanyakan munculnya dimana? Munculnya itu di ketiak Ini zaman dulu ini Munculnya di ketiak Ma'alahabin wasbidad hawalaiha Jadi orang yang kena penyakit ini itu akan merasakan panas luar biasa Bahasa kitanya mungkin sekarang demam tinggi Kemudian di sekelilingnya itu, itu akan terlihat hitam Terlihat hitam Jadi kecil tapi dia akan terlihat hitam Sekelilingnya Akan terlihat hitam Ini mematikan sekali Ini sangat mematikan sekali Bahkan zaman dulu korban daripada penyakit ini Itu tidak sedikit Sangat banyak sekali Sangat banyak sekali korbannya Hanya kami pernah tanya kepada guru-guru Hakikat taun itu seperti apa sih? Apakah virus Atau bakteri Atau apa sih taun itu? Sekarang zamannya virus Anak-anak bisa hafal dari mana kalian tahu? Sudah kalian yang penting doa-doa gitu Jaga kebersihan selesai sudah Tidak perlu tahu Fokus pelajar Baik ya Apakah virus atau bakteri? Kami bertanya pada guru-guru Dan guru kami tentunya Karena bukan dokter Bukan ahlinya Ya sumbernya dari dokter yang terpercaya Taun itu bagaimana? Kalau taun itu katanya Kabarnya adalah bakteri Bakteri yang mematikan Bukan virus Bisa diobati Kalau awal-awal kemunculannya terdeteksi Kemudian langsung diobati Tapi kalau sudah Terjangkit betul-betul Tidak diketahui kapan awalnya Tiba-tiba sudah membesar begitu Sulit untuk diobati Itu taun Sesangat menyakitkan Bahkan juga penyakit diantaranya Gejalannya adalah muntah-muntah taun Ini Sayyidah Aisyah bertanya tentang taun ini Ini bukan virus ya Wallahualam ini bukan virus Tapi bakteri Ini Sayyidah Aisyah bertanya tentang ini Bahkan Imam Ibn Hajar Al-Azqalani mengatakan ini perbuatan daripada jin Ada apa namanya Semacam tambur tangan jin begitu Taun itu Beda antara bakteri dengan virus Virus itu tidak diketahui Tabiatnya pun virus harus seperti apa Tidak diketahui Cara pencegahan virus yang terbaik adalah menjaga Kekebalan tubuh Kesehatan tubuh Tapi kalau ini ada obatnya Hanya taun ini Kalau sudah terkena terjangkit Tidak diobati di awal-awal Maka jarang ada yang bisa selamat Dan ribuan Bahkan mungkin ratus ribuan Korban daripada taun Ini nyata Korban daripada taun ini Terima kasih